Intro Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk membahas pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah paling timur Indonesia. Kedatangan tim ombudsman ke kantor DPRP ini mendapat sambutan hangat dari petinggi legislatif Papua. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membicarakan masih minimnya pelayanan pemangku kepentingan pada sejumlah instansi pemerintahan kepada warga yang membutuhkan bantuan aparatur sipil negara. Mengingat pentingnya pelayanan publik bagi penduduk di tanah Papua, kedua lembaga pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan akan meningkatkan sistem kerjasama dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU. Kinerja yang ditunjukkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua dalam memperbaiki sistem pelayanan di tanah Papua, mendapat apresiasi dari Ketua DPR Papua. Ya, pertama-tama kita memberikan apresiasi untuk Ombudsman yang mau datang dan berdiskusi, membicarakan bagaimana melaksanakan tugas yang sama, karena kebetulan kami punya tugas pengawasan, Ombudsman juga punya tugas pengawasan. Saya pikir ini baik sekali, sehingga kita bisa sama-sama melakukan pengawasan dengan baik, bisa cross-check data dengan baik pengawasan itu, sehingga apa yang kita mengawasi bisa berjalan dengan baik. Itu yang paling penting. Mungkin begitu saja. Sistem pengawasan dapat diterapkan DPR Papua dan Ombudsman sehingga roda pemerintahan dapat menyentuh langsung kepada masyarakat. Diakui pucuk pimpinan legislatif Papua jika roda pemerintah daerah sudah berjalan sesuai prosedur, namun implementasi di tingkat organisasi perangkat daerah terkadang tidak berjalan dengan baik. Joni Banua berharap dengan adanya kerjasama ini dapat meminimalisir permasalahan kebijakan pemerintah terkait pelayanan publik di Papua. Dari Kota Jepura, Papua, Calvin Erari, JTV, mengabarkan.